Halo teman-teman, kembali lagi di Vlog Berana Mansya Kembali lagi di Vlog Staycation Kali ini kita sedang berada di Hotel Grand Hyatt Kalau sebelumnya kita ada di seberangnya, yaitu Hotel Madernya Oriental Oke, kita sekarang udah ada di ruangannya Ini kemarin dapat harga promo biasa dari Epixel Traveloka Harganya lumayan, kayak 700 sama kurang-kurang dikit lah Hampir 600an gitu lah, kurang banget kan Kan biasanya ini harganya 5 di 1, sekian gitu kan Dan mari kita coba room tour Dari mana ya? Oke, mungkin dari view-nya dulu Dari view-nya Ini kan harusnya menghadap buntaran HI ya Tapi ternyata tadi pas kita tanya mbak-mbaknya, pas check-in Mas, kalau misalkan mau buntaran HI itu harus tambah 400 ribu Kena charge, 400 ribu jadi lumayan ya Terus kamarnya sama apa nggak? Apakah di-update? Sama kamarnya ya, yaudah lah Akhirnya kita ya kamar yang biasa aja nih View-nya adalah covering city sama GI Gang senggol di bawah ya Ruangannya agak-agak minimalis ya Si suasananya, tapi kadang-kadang ini malah terkesan-terkesan Tapi mari kita coba kasuranya cuy Kasuranya cenderung ini ya Cenderung keras ya, cenderung firm ya Aku malah suka kayak gini sih Kayaknya enak sih ya Kalau si Matali kemarin kan agak-agak ables ya Tapi nanti kita coba Terus kita beralih ke sini Nah, ini cuy Ini TV-nya agak-agak aneh ya Putakannya ya Karena, lihat ini ya Tempat itu di sana kan Tapi ini di sini Mudah-mudah, mudah-mudah No Jadi kalau kalian mau nonton TV itu harus Di sini cuy Di sini cuy Kalau nonton TV ingin ngedeprok Gini dah Sambil makan nasi udok Agak-agak aneh sih ya Dan ini bentuknya kayak Kayak mimbar Apa kayak apa nih Es krim Kayak kon gitu Agak aneh sih ya Dan ini lagi ada kursi di sini nih Kursi sebelah sini Jadi kalau kita duduk itu Menghadap mana gitu kan Ya menghadap Gak mana-mana-mana Cuma santai aja gitu Baca buku atau ngapain Gitu sih ya Ya, first impressionnya memang Agak-agak Mungkin karena Ini udah 2021 ya Hotelnya mungkin harus Lebih di-update lagi kali Nah, ini Adalah Tadang Tadang Kulkas Ini ada kulkas Ada pemanas air Dan kopinya ini Merknya apa nih Singapura Nuh Kopinya biasa aja Nah, ini meja kerjanya Enak sih Cukup lebar Kursinya juga nyaman Plus ukurannya nih Kalau pakai laptop Dan Kalau meja kaca gini Dingin sih Enak sih, adem Tapi kalau asinya terlalu dingin Jadinya kayak es Jadinya Oke, kita lihat Kamar mandinya Ini kamar mandinya Di sebelah sini Tapi sebelum itu Kita kesinin dulu Ada Ada ruang setrikaan Ini ada Meja setrika Sama ada setrikaan Di sini Mahal ini Ini ada duitnya Seperti orang Jepang Jadi gak perlu Pakai jari Enak Nah, ini kamar mandinya Dia menarik banget ya Karena kacanya itu Kayak Infinity Jadinya kayak Gak habis-habis gitu orang ya Apa sih namanya? Seribu bayangan Seribu bayangan? Bener Ini kamar mandinya Ini toiletnya Kepisah Sama ada shower juga Sebelah sini Dapat Amelnya dikit Apa nih? Oh, sikat gigi Sikat gigi Pasta gigi Besin kuping Sini ada Buat ngebersihin Antibakterial Ada modulation Rasa Mandarinti Kok gak bisa nyim ya? Emang gak ada rasanya Apa gak bisa nyim sih? Enggak-enggak Ini gue bisa nyim alkohol Berarti emang ini Gak ada rasanya Iya, kenapa ya? Emang soft kali Emang soft kali ya? Antara soft atau Emang expired kali? Gak tau dah Parkirannya gimana gak di review? Oh, iya tadi Pas matok kesini Parkirannya agak-agak sulit ya Karena gabung sama Plaza Indonesia Gabung sama The Plaza Jadinya Ya, begitulah Biasa parkir di Tengah kota Jakarta Ribet Oke, mungkin itu dulu Ini sekarang aku lagi ada Di kolom perenangnya Grand Indonesia Eh, Grand Indonesia Grand Hyatt Dari sini kita bisa melihat Itu Blok D Tanah Abang Blok D ya? Apa sih itu yang hijau tuh? Gak tau Itulah Tanah Abang Ini Grand Hyatt-nya Kita menghadap ke G.I. Dan itu Mandaran Oriental Selawasana Bundaran HI Yang tempat kita kenap kemarin Dan Ini keren banget sih ya Bagian sininya ya Kamarnya biasanya tapi Bagian support dari sini Mantep banget nih Kayak Ini kayak sky launch gitu loh Sayang emang Pemandangan sebelah sini Tengah Abang Tengah Abang belakang Kebun kacang Oh, G.I. Itu G.I. Yuk, Tana yuk Jajan, Jajan, Jajan Jajan di kantin karyawan Jajan di kantin karyawan Jajan di kantin karyawan Jajan di kantin karyawan Kolomnya gede enak ini Ini lobby-nya Grand Hyatt Tapi ini lagi renovas jikanya ya Oh, Beduk Ini dari depan lobby-nya Grand Hyatt Langsung masuk ke Plaza Indonesia Mau jajan? Jajan Donut genung Mau ngetek guys Sambil nonton TV Tepi TV-nya Di sini Ngetek baik Kita coba Pesan in-room dining ya Ini ada Suap buntut Rp. 180.000 Nasi goreng Rp. 140.000 Rendang daging Rp. 150.000 Ayam bercari-cacep Harganya berkisar antara Rp. 80.000-200.000 Ini yang signature dish Ada salad Ada soup Meat Ada empal Kayaknya maksudnya masakan Indonesia sih ini ya Oh, ada Japanese restaurant juga nih Sudah ya Ini kondimennya Oke guys Ini kita coba pesan in-room dining Ini sop buntut Harganya Rp. 180.000 Belum teks Plus teks Jadi Rp. 200.000 Hampir Rp. 220.000 lah Gitu Jadi datang tadi Mas yang ngelepon Sebenernya sold out mas Tinggal yang kecil-kecil ini Cuma nanti kita tambahin deh Jadinya ya Ukurannya ya begini ya Tapi kayaknya normal sih ya Harusnya mungkin lebih gede ya Tapi dapet yang ukuran segini Mari kita coba Kuahnya dulu kali ya Agak ini dia Agak kurang gurih ya Cenderung pahit ya Kenapa dia? Cengkeh Cengkeh Iya kayak cengkeh Kayak Kalau sop buntut kan Ampake cengkeh ya Kenapa agak terlalu pahit ya Karena itu bagian bawah Kalian udah mau habis Kayaknya mungkin ya Mungkin ini udah bagian akhir Jadinya Banyak di bawah kan Rempahnya biasanya Iya 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 Rempahnya kayak Ngedep gitu ya Ini kita kasih Kita kasih jeruk Kita kasih jeruk kali ya Supaya Menetralisasi dan kecap Ampake kecap deh Sop buntutut Bebas Sambal hijaunya juga Gitu Hmm oke Saya harus pake kecap Sikit deh Ya mungkin karena ini Sudah batch terakhir Mungkin sudah terlalu lama Kali ya Jadinya Rempahnya kuat banget Jadi after testnya itu agak pahit Tapi kita coba daging Daging buntututnya ini yang penting Hmm Daging buntututnya mantap Untungnya dagingnya ini cukup Ini ya Masih juicy Masih enak banget Fresh Coba pake nasi deh Nih Dagingnya cuy Hmm Jadi kayak Soto Kayak kecap Nah Much better Kayak Sedikit menetralisir Pahit-pahitnya si Cengkeh Kayu manis Dan kawan-kawannya itu Oke Selamat pagi Masih dari Grand Hyatt Casualnya ternyata sangat enak Sangat empuk Bukan empuk ya Farm gitu loh Jadi cocok Nggak bonci-bonci Jadi tidurnya nyaman banget Tapi karena Semalam makanannya kurang enak Jadi Aku tidak memilih sarapan di sini Jadi kita mending sarapan di luar aja Let's go Kita mau jajan aja nih ke petak Bukan petak 9 Petak 6 namanya Tadi lihat di Youtubenya temen Jadi kayak Menarik Dan dekat dari sini juga Jadi let's go Jalan kak Terima kasih ya Ya harusnya kita gak usah jalan ke sana Guys Akhirnya kita sampai di petak 6 Ini sebelahnya petak 9 Tempatnya keren banget ya Kayak Five Five Singapura Chinatown gitu loh Five Five Apa ya Hong Kong Jadul gitu loh Ini kita beli Singkutang Sama beli Say Sebenarnya banyak makanan ya Cuma kita mau jembalin dulu lah Nanti kita kapan-kapan balik lagi nih Ini Nyapi Mentai Sama Korea Aneh-aneh Jadi Ini fusion antara NTT sama Soul Nasinya nasi jagung Nasinya nasi jagung Tapi gak pake sesem kayaknya ya Cobain lah Cobain Sanya dulu kali ya Enak Cobain juga enak Cuma emang Sambal koreanya masih berasa ini ya Agak fake-nya gitu Tapi pedes Nasinya nasi jagung kayak di NTT itu Cuy Wah sayurnya rasa apa nih Oke lah Normal Sama singkong ya Sama singkong Gureng gitu Ini yang perasaan yang mentai sih Kayak apa ya Saya sabi kok daging asap ya Ini dipasangin mentai terus di torch Aneh sih tapi enak sih Bener deh Kayak Gure-gure smoky-nya gitu Kayak ada pake mayonnaise-nya Ternyata masuk ya Kayak western gak sih Kayak fusion gitu lah Ini kayak burger gitu Kayak burger bener Burger asap Mantap Yuk makan dulu Terakhir nih Apa namanya deh kalau boba deh Yang suka minum boba Bobanya crash Tadi dibikir mamba aja ya Gak mesin Gak mesin Terus Susunya tuh Sin putang enak Tengah kenapa ya Kayak Susu makal lah Gak Gak kan Oke guys Sekian udah pulang kali ini Jangan lupa komen, like, dan subscribe Dan sampai bertemu di video berikutnya Tadah Sub indo by broth3rmax